Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik anak-anak, kita lanjutkan ke pembelajaran kedua dan ketiga pada hari ini Kita akan membahas tema 2, subtema 4, penilaian subtema 4 pada LKS anak-anak Tolong diperhatikan LKS-nya masing-masing Kita lihat di halaman 87, muatan PKN Pak Udin setiap hari pergi ke sawah Ia bekerja merawat tanaman padinya di sana Profesi Pak Udin adalah Petani, pekerjaan yang dilakukan pedagang setiap hari adalah Menjual barang dagangannya Setiap anggota keluarga memiliki tugas dan peran masing-masing Seorang ayah bertugas mencari nafkah Orang yang bekerja memelihara hewan ternak disebut Peternak, pembagian tugas kelompok di sekolahmu dilakukan secara Adil, nah ini perlu anak-anak ingat Apabila pembagian tugas kelompoknya di sekolah Itu berarti harus adil Tetapi, kalau misalkan pembagian tugasnya di rumah Pembagian tugas pekerjaan di rumah Itu sesuai dengan kemampuan Ya itu bedanya ya anak-anak Nah, yang romawi B nomor 1 Setiap manusia harus melaksanakan tugas sesuai perannya Seorang peternak harus melaksanakan tugasnya untuk merawat hewan ternak Seorang ibu rumah tangga memiliki tugas untuk merawat dan mendidik anak Orang yang bekerja mencari ikan di laut adalah nelayan Tugas seorang anak di rumah adalah belajar Nah, mengapa seorang anak tidak diberi tugas untuk mencari nafkah? Karena anak belum memiliki kemampuan untuk mencari nafkah Apakah peran dan tugas seorang pelajar? Perannya menerima pelajaran dan tugasnya mengikuti pelajaran Dengan mengerjakan tugas-tugasnya Nah, selanjutnya di halaman 88 Masih muatan PKN di Roma Wice Nomor 3 Apakah tugas seorang guru mengajar bagaimana sikapmu dalam melaksanakan tugas? Tugas dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab Bagaimana pembagian tugas di rumahmu? Pembagian tugas di rumah dilakukan sesuai dengan kemampuan Nah, kita lanjut di muatan bahasa Indonesia Hewan harus dipelihara dengan baik karena hewan merupakan mahluk ciptaan Tuhan Hewan peliharaan untuk kesenangan manusia adalah Burung perkutut, kucing, dan ikan hias Susi memelihara kucing supaya kucingnya sehat Susi memberi makan setiap hari 3 kali makan Pak Sanusi, beternak ayam petelur sebanyak 5 ekor Maaf, 5 ribu ekor Ada 20 ekor ayam yang tidak sehat Tindakan Pak Sanusi yang benar adalah Memberi makanan dan konsultasi dengan dokter hewan terdekat Mengapa kau bukan B, bu guru? Kalau B, itu dia memberi obat dulu, baru berkonsultasi Nah, padahal kita bukan dokter Nah, kalau kita bukan dokter berarti kita tidak boleh memberikan obat sembarangan Nah, bagaimana caranya apabila ada ayam yang sakit Kita memberi makan baru berkonsultasi kepada dokter Jangan memberi obat dulu baru berkonsultasi kepada dokter Itu tidak baik Nomor 5 Kamu diminta memberi makanan ke kucing Makanan yang cocok diberikan kucing adalah Ikan Obat yang diberikan agar ayam tidak mudah terkena penyakit adalah Vaksin Nama penyakit ayam yang dapat menular kepada manusia adalah Flu burung Untuk merapikan bulu kucing dapat dilakukan dengan cara Menyisir Orang yang dimintai informasi dalam wawancara disebut Narasumber Jadi, orang yang diwawancarai itu namanya narasumber Cara menghilangkan kutu dan bakteri pada bulu kucing yaitu Dimandikan Sebutkan cara memelihara dan merawat ayam Yaitu memberi makan dan minum yang cukup Membersihkan kandang Serta diberikan vaksin Selanjutnya, di halaman 89 Masih muatan bahasa Indonesia Romawi C nomor 2 Bagaimana cara membuat pertanyaan untuk sebuah wawancara? Pertama, anak-anak harus mengetahui topik yang akan ditanyakan Selanjutnya, menentukan informasi yang ingin diketahui Lalu, menyusun daftar pertanyaan Nah, daftar pertanyaannya ini dengan menggunakan kalimat tanya Seperti apa atau siapa, kapan, di mana, bagaimana, dan seterusnya Selanjutnya, nomor 3 Bagaimana cara menentukan narasumber untuk wawancara? Nah, jadi menentukan narasumber untuk wawancara itu tidak sembarangan Harus sesuai dengan bidangnya Jadi, mencari narasumber yang sesuai untuk topik wawancara Serta mempunyai pengetahuan tentang informasi yang diinginkan wawancara Misalkan kita ingin bertanya tentang bagaimana peternak yang baik Apa saja yang harus disiapkan Bagaimana cara merawatnya Itu kita bertanya kepada peternak, bukan kepada petani Kalau kita bertanya kepada petani, berarti topik kita tentang menanam tanaman Nomor 4 Apa yang dimaksud toko dalam dongeng? Toko adalah pemeran dalam sebuah cerita Sebutkan pembagian toko dalam dongeng berdasarkan sifatnya Pembagian toko berdasarkan sifatnya ada dua Yaitu protagonis Nah, protagonis ini biasanya toko utama Biasanya karakternya baik Sedangkan antagonis Antagonis ini adalah lawannya toko utama Biasanya bersifat jahat Nah, selanjutnya kita ke halaman 89 Muatan Matematika Gambar yang menunjukkan pecahan 1 per 3 adalah C Pecahan 2 per 3 dibaca 2 per 3 Perhatikan gambar berikut Nilai pecahan pada gambar di atas adalah 1 per 6 Pecahan 1 per 3 dibaca 1 per 3 Pecahan 1 per 4 ditunjukkan oleh yang C Nah, sekarang pecahan 4 per 8 dibaca 4 per 8 Pecahan 1 per 2 ditulis 1 per 2 Pecahan 2 per 5 ditulis 2 per 5 Pecahan 1 per 5 dibaca 1 per 5 atau 1 per 5 Sedangkan pecahan 2 per 4 sama dengan pecahan 1 per 2 Kenapa kok sama dengan 1 per 2? Karena kalau misalkan ini 2 Yang atas ini 2 dibagi 2 menjadi 1 Terus yang bawah yang atas kalau dibagi 2 Yang bawah juga harus dibagi 2 4 dibagi 2 berapa? 2 Menjadi 2 per 4 ini sama dengan 1 per 2 Baik anak-anak Untuk tugas anak-anak Menyalin pembahasan di LKS Mulai dari halaman 87 88 Dan 89 Kemudian kerjakan halaman 90 Dan 91 Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya